Baik, sedikit ya, yang saya sebut sebagai sebuah keuntungan bagi Anies, karena Anies punya waktu yang saya kira cukup panjang, untuk jalan-jalan, untuk Cilatur Rahmi, apapun judulnya, ini kan bagian dari sosialisasi dan kerja politik, KPU dan Bawaslu tidak bisa memperkarakan ini, sekali lagi karena belum masuk jadwal kampanye yang dimulai 28 Oktober sampai 10 Februari, makanya ke depan supaya tidak ada ribut-ribut, biar jelas aturan mainnya, ada hitam dan putihnya, KPU dan Bawaslu harus bikin peraturan ini, supaya semua orang yang melakukan kampanye dan sosialisasi, bikin atribut roadshow kemana-mana, ada perkaranya yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran ataupun tidak, itu penting, makanya saya sebut, jadi mulai sekarang, ataupun sejak Anies dideklarasikan maju, ataupun sejak Prabowo dideklarasikan maju, atau siapapun yang ingin niat maju di 2024, sampai November nanti, itu tidak bisa dipersoalkan secara hukum, makanya ini yang saya kira perlu dipikirkan ke depan, supaya tidak ada tuduhan-tuduhan, siapa yang curi start, siapa yang kemudian nyolong kampanye duluan, dan itu semua ya hanya sebatas konsumsi, buat opini yang sampai sekarang tidak bisa dipersoalkan apapun.